kenapa anak-anak muda ada di anak-anak muda ini mereka adalah potensial-potensial jayanya is Islam dan juga kalau perlu kita ketahui yang bersama Nabi Muhammad SAW yang bersama Nabi Muhammad SAW para sahabat itu mayoritas anak muda mayoritas meninggalnya Nabi Muhammad meninggalnya Nabi Muhammad itu para mayoritas sahabat umurnya 20-40 tahun meninggalnya Nabi Muhammad waktu itu meninggal Nabi Muhammad 63 tahun sahabat-sahabat mayoritas umur 20-40 tahun 13 tahun di kota Mekah 10 tahun di kota Madinah itu sahabat umur 9 10 12 15 14 tapi jiwanya mereka untuk Islam jiwanya mereka untuk sekal kita semua muslimin seluruhnya cintanya mereka kepada agama Islam cintanya mereka kepada agama Islam dan cintanya mereka kepada Rasulullah SAW begitu hebat dan kalau kita mau flashback lagi ke belakang kalau kita tahu mayoritas para sahabat mu'alaf betul-betul mayoritas ngkong-ngkong kita nih kakek kita buyut kita abak kita ayah kita udah Islam betul-betul Hai brojol kalau kata orang Betawi nih kata orangutan kayu brojol dari perut ibu nah lahir dari perut ibu itu udah Islam ini tapi para sahabat belum si nomor bin khotok kata masuk Islam udah dewasa udah jadi pemberani udah dewasa udah besar si dina abu bakar al-sitik udah pada dewasa Hai yang lainnya mayoritas yang kecil-kecil umur 9 tahun baru pada Islam umur 8 tahun baru pada Islam lahirnya mereka para sahabat mayoritas belum Islam Hai Mayuri mayoritas pembesar-pembesar para sahabat tetapi mereka punya jiwa tetapi mereka punya keimanan kepada Allah dan Rasulullah SAW begitu hebat sehingga pada pagi hari ini kita masih mendengarkan dikir-dikir kepada Allah dan juga dikir kepada Allah dan Rasulullah SAW